Pada Rabu 16 Juni 2021, Badan Narkotika Nasional atau BNN Pusat melakukan pembakaran 2 hektare ladang ganja. Ladang yang dibakar tersebut berada di kawasan hutan Lantuba, Gampong Pulo, Kecamatan Sulimum, Kabupaten Aja Besar. Total ganja yang dibakar sebanyak 20 ribu batang atau 15 ton berat basah. Pemusnahan ladang ganja merupakan upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba. Kepala BNNRI Komjen Paul Petrus Reinhardt Golose mengatakan ladang itu ditemukan oleh tim penyelidikan Direkturat Narkotika Deputi Pemberantasan. Dikutip dari serambingus.com, Kamis 17 Juni 2021, pemusnahan itu melibatkan 200 personel gabungan dari BNN, Polisi, dan TNI. 2 hektare tanaman ganja itu ditemukan di 2 titik lokasi terpisah dan diperkirakan jumlah tanamannya sebanyak 20 ribu batang dengan berat basah sekitar 15 ton. Ketinggian pohon sekitar 30 hingga 200 cm, tetapi masih belum bisa dipanem. Tim pemusnah perlu melakukan perjalanan yang tak mudah. Lantaran ladang ganja berada di kaki gunung Sulawah Agam, kawasan Lantuba, Aceh Besar. Selain itu, perjalanan harus dilakukan dengan perjalan kaki selama kurang lebih 1 jam dengan kondisi jalan tanjakan dan turunan yang terjauh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!